Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Galatia, pasal lima. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berusahalah untuk tetap merdeka dan jangan membiarkan diri terikat lagi oleh belenggu perhambaan hukum dan upacara bangsa Yahudi. Dengarkanlah saya, sebab saya bersungguh-sungguh mengenai hal ini. Kalau saudara berharap akan dibenarkan Allah dengan menggantungkan diri pada upacara khitan dan hukum Yahudi, maka Kristus tidak dapat menyelamatkan saudara. Saya ulangi lagi, siapapun yang berusaha menyukakan hati Allah dengan berkhitan harus selamanya tunduk pada setiap hukum Yahudi yang lain. Atau kalau tidak, ia pasti binasa. Kalau saudara mengharapkan dapat melunasi utang kepada Allah dengan memegang teguh hukum-hukum itu, maka Kristus tidak berguna bagi saudara. Saudara tidak akan mendapat bagian anugerah Allah. Tetapi dengan pertolongan roh kudus, kita menyandarkan diri pada kematian Kristus yang menghapuskan dosa kita dan yang membenarkan kita dihadapan Allah. Dan kita yang telah diberi hidup kekal oleh Kristus, tidak usah menghiraukan apakah kita sudah dihitan atau belum, apakah kita taat kepada upacara-upacara Yahudi atau tidak. Sebab yang kita perlukan hanyalah iman yang bekerja melalui kasih. Dahulu keadaan rohani saudara baik sekali. Siapakah yang telah mempengaruhi saudara sehingga saudara berhenti mengikuti kebenaran? Tentunya bukan Allah. Sebab dialah yang memanggil saudara kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Tetapi, jika ada satu orang saja yang salah di antara saudara, itu sudah cukup untuk menulari semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menyadarkan saudara, sehingga mengenai hal-hal ini saudara akan sependirian lagi dengan saya. Allah akan mengambil tindakan terhadap siapapun yang telah mengacaukan dan membingungkan saudara. Beberapa orang malah mengatakan bahwa sayalah yang mengajarkan bahwa upacara khitan dan hukum-hukum Yahudi itu perlu bagi rencana keselamatan. Seandainya itu yang saya ajarkan, maka saya tidak akan dianiaya lagi. Sebab ajaran yang demikian itu tidak menyinggung hati siapapun. Kenyataan bahwa saya masih dianiaya membuktikan bahwa saya tetap mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada salib Kristus. Saya hanya mengharapkan agar pengajar-pengajar yang menghendaki saudara dihitan menyingkir dan tidak mengusik saudara lagi. Saudara sekalian yang saya kasihi. Saudara telah diberi kemerdekaan. Bukan kemerdekaan untuk melakukan yang salah, melainkan kemerdekaan untuk saling mengasihi dan saling melayani. Sebab seluruh hukum Taurat dapat disimpulkan dalam satu perintah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi, kalau saudara bukannya saling mengasihi, melainkan malah celah-mencelah dan cakar-mencakar, waspadalah kalau-kalau saudara nanti saling membinasakan. Taatilah roh kudus. Saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk roh kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian, saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Sebab kita dengan sendirinya senang melakukan hal-hal jahat yang berlawanan dengan yang dikehendaki roh kudus. Perbuatan baik yang ingin kita lakukan menurut kehendak roh berlawanan dengan keinginan tubuh kita. Kedua kekuatan di dalam diri kita ini selalu berperang untuk dapat menguasai diri kita dan keinginan kita tidak pernah bebas dari pengaruh tekanan kedua kekuatan ini. Apabila saudara dipimpin oleh roh kudus, saudara tidak usah lagi memaksakan diri untuk menaati hukum Taurat. Tetapi, apabila saudara menuruti kecenderungan yang salah itu, hidup saudara akan menghasilkan kejahatan-kejahatan ini. Pikiran kotor, hawa nafsu, penyembahan berhala, kepercayaan kepada roh-roh jahat, kebencian dan perkelahian, iri hati dan amarah, usaha untuk memperoleh yang paling baik untuk diri sendiri, keluhan dan jelaan, perasaan bahwa semua orang bersalah kecuali kelompoknya sendiri, dan akan timbul ajaran yang salah, kedengkian, pembunuhan, pemabukan, pesta liar, dan sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa siapa juga yang hidup seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Tetapi, apabila roh kudus menguasai hidup kita, ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua ini tidak bertentangan dengan hukum-hukum Yahudi. Mereka yang telah menjadi milik Kristus telah menyalibkan keinginan mereka yang jahat pada salibnya. Kalau sekarang kita hidup oleh kuasa roh kudus, marilah kita mengikuti pimpinan roh kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak perlu mencari pujian dan kemasyuran yang hanya akan menimbulkan perasaan iri dan dengkih. Terima kasih telah menonton!